Bersuah lagi saudara, menanggapi pujian Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani pada Anies Baswedan, Partai Keadilan Sejahtera menghormati sikap tersebut. PKS menilai kapasitas Anies untuk menang, membuat mantan Gubernur DKI itu dilirik pihak lain. Melihat sinyal yang diberikan Puan maupun Anies, PKS selaku salah satu partai yang mengusung Anies dalam pilpres lalu menghormati parpol yang terpikat dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut PKS, sosok Anies mempunyai potensi menang sehingga memikat parpol lain. Namun, partai mengaku saat ini belum ada keputusan final mengenai sosok yang akan dicalonkan untuk pilkada termasuk di Jakarta. Ya kami menghormati semua partai politik yang saat ini menggadang-gadang Pak Anies. Kami juga melihat memang Pak Anies juga punya potensi, punya rekam jejak yang baik, punya prestasi. Secara punya kapasiti to win dan kapasiti to govern. Tapi kami harus sampaikan bahwa PKS belum mengambil keputusan kepala daerah. Salah satunya Jakarta, siapanya akan diusung. Aspirasi sudah masuk memang dari DPW PKS Jakarta untuk mengusung Pak Anies. Dan kami tentu akan mempertimbangkan itu. Dan tentu kami juga punya pertimbangan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur adalah dari kader PKS.